Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski masih di tengah pandemi Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tidak Sabrimita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Rabu 12 Mei 2021 Tidak terasa umat muslim sudah berada di penghujung bulan suci ramadhan Itu tandanya sebentar lagi kita akan menyongsong kemenangan yakni Idul Fitri 1442 Hijriah Namun lebaran kali ini masih di tengah pandemi corona Maka Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah namun tetap terbatas Di lingkungan RT maupun RW dengan status zona oranye dan juga zona hijau Namun salah satu syaratnya yalah dengan ceramah maksimal 20 menit Sejalan dengan itu Masjid Istiqlal juga akhirnya memutuskan untuk tidak menggelar sholat Idul Fitri Karena kasus penularan virus corona masih tinggi Nah sementara itu pemirsa Kementerian Agama telah melakukan sidang isbat Penentuan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021 Selanjutnya pemirsa tentu kami punya informasi kriminal Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional Seberat 310 kg dengan nilai yang cukup fantastis mencapai 400 miliar Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran menyebut Pengungkapan narkoba jenis sabu itu dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 8 Mei lalu Kronologi kejadian bermula saat pihak kepolisian menduga ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Polres Jakarta Pusat Menindaklanjuti hal itu polisi langsung membuntuti kendaraan yang diduga membawa barang haram narkoba Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu seberat 310 kg dengan nilai fantastis 400 miliar Sekaligus dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka Harga sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terpantau stabil Lantaran ketersediaan stok cukup Namun kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditi seperti daging sapi dan ayam jago Harga sapi sendiri di pasaran terus naik hingga 140 ribu per kilogram Dipicu permintaan masyarakat yang tinggi menjelang lebaran Sementara untuk harga ayam jago tembus hingga 250 ribu per kilogram Demikianlah sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.foskota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tak lupa kami segenap poskota grup mengucapkan Selamat Hari Naya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah Minalah izin maufa izin mohon maaf lahir dan batin Terima kasih telah menonton!